Hai guys Jangan lupa Subscribe Like, Comment, dan Share Pencet tombol Assalamualaikum gamers Jumpa lagi dengan saya Prabu Semi dalam channel Prabu Semi, salam pada jajaran Alhamdulillah guys Kita bisa berjumpa lagi pada kesempatan Video kali ini Di video kali ini Saya akan melanjutkan video sebelumnya Dimana di video sebelumnya itu Saya ada membahas Empat Commander Legend Wajib investasi Bagi kalian para pemain Low Spender dan Free To Play Dan di video kali ini Kita akan bahas Next Step Commander Legend Yang wajib diinvestasi Ketika kita sudah mulai Masuk KVK musim penaklukan Oke guys Kita langsung saja masuk ke videonya Let's go Terima kasih telah menonton Jangan lupa Oke guys Baik Sekarang kita sudah berada Di KD1384 Di akun saya yang satu lagi Yaitu Prabu Semi Oke Sekarang kita langsung saja guys Kita bahas Commander Legend Wajib investasi Next Step Ketika kita sudah mulai Masuk di KVK Musim penaklukan Oke Kita langsung saja Kita langsung saja Nah di video sebelumnya Dan Charles Martel Ketika kita sudah masuk Di KVK musim penaklukan Sebagai pemain free to play Atau Ross Pender Oke Baik guys Kita bahas satu persatu Sekarang kita mulai Dari Charles Martel Ya Kita mulai dari Charles Martel Dan saya anggap Kalian semua Yang sudah menonton video ini Sudah memiliki Charles Martel Expertise ya guys Karena kita disini Konsepnya Ngebahas KVK musim penaklukan Oke Ketika kita sudah memulai Ketika kita sudah memiliki Charles Martel Ya kan Dan kita sudah masuk Di dalam KVK penaklukan Saran saya Berikutnya Kalian bisa Mengerjakan Harap Oke guys Harap Ya Jadi ketika kita sudah punya Charles Martel Untuk di KVK musim penaklukan Kita bisa Ngebahas Harap Untuk kita pairingkan Dengan Charles Martel Dan itu Cukup mumpuni Dan bisa diandalkan Ketika kita Battlefit Kita duetkan Charles Martel Harap Seperti itu guys Dan kalau seandai kata Dan kalau seandai kata Kalian ingin Menggunakan Mode defense Ya kan Dimana kalian Sudah memiliki Charles Martel Dan kalian sudah masuk Di dalam KVK musim penaklukan Kalian bisa Mengerjakan Theodora Mana ya Theodoranya Ini dia guys Kalian bisa Mengerjakan Theodora Jadi Charles Martel Kita pasangkan Dengan Theodora Itu Untuk Garison kota Kita Pergunya ya Nah Kenapa begitu Karena ketika kita Sudah memasuki KVK musim penaklukan Terkadang Kita suka Lalai Kita suka lupa Kota kita Bisa di rally Atau mungkin kita Sengaja ingin Kota kita di rally Agar Kita bisa Memiliki Penambahan Death Troops Yang signifikan Atau kita bisa Mendapat tambahan Kill yang cukup bagus Ya kan Nah sebagai pemain Low Spender Dan Free To Play Kita bisa Ngebuild Theodora Dan kita pasangkan Charles Martel Theodora Itu dia guys Ini benar-benar Saya yakin Bisa maksimal Untuk Charles Martel Jadi saya ulangi Ketika masuk KVK musim penaklukan Kita bisa pairing Charles Martel Kita yang sudah Expertise Kita pasangkan Jika kita ingin Fokus ke Battle Fit Pasangkan Charles Martel Dan Harap Jadi kita Sesegera mungkin Ngebuild Harap Seperti itu guys Kalau misalkan Kita ingin Mode defense Kita bisa Pasangkan Charles Martel Dengan Theodora Oke Itu adalah Gambaran Untuk pasangan Charles Martel Yaitu Commander Legend Wajib investasi Untuk pasangan Charles Martel Dia adalah Harap Atau Theodora Harap Untuk Battle Fit Theodora Untuk Garisan kota Oke Sekarang kita lanjut Masuk kepada Alec Dan sama seperti Charles Martel Kalau saya sudah Anggap Bahasanya Kalian Sudah Memiliki Alec Expertise Nah Next step Ketika kalian Masuk di Kavika Musil Pendaklukan Alec Bisa Kalian Pasangkan Juga Dengan Harald Kalian 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 juga bisa Pasangkan Alec Dengan Harald Jadi Alec Harald Untuk Battle Fit Atau Alec Juga bisa Kalian Pasangkan Dengan CJG Ini Ini dia Oke Untuk Battle Fit Untuk Battle Fit Di Kavika Musil Pendaklukan Alec Expertise Kalian bisa Pasangkan Dengan Harald Sibuson Atau Dengan CJG Cek Dunjong Artinya Ketika kalian Sudah memiliki Alec Expertise Kalian bisa Ngebuild Harald Atau Ngebuild CJG Dibebaskan Kepada Kalian Sekiranya Kalian Lebih Suka Yang Mana Nah Setelah Itu Jika kalian Sudah memiliki Alec Expertise Kalian juga Bisa Mengerjakan Guanyu Karena Kita juga Bisa Pasangkan Guanyu Dengan Alec Tetapi Memang Ketika Kita Pasangkan Guanyu Dengan Alec Ini Tentu Lebih Tipis Lebih Tipis Tapi Sakit Makanya Ketika Kita Mengerjakan Guanyu Dan Kita Pasangkan Alec Itu Mungkin Lebih Saya Arahkan Untuk Rally Untuk Rally Memang Dia Tipis Tapi Untuk Rally Lebih Banyak Manfaat Terimbang Kita Battle Fit Karena Guanyu Alec Pasti Menjadi Incaran Dan Itu Pasti Akan Cepat Pulang Walaupun Sakit Tapi Akan Beda Ketika Kita Bawa 5 Mars Kalau Kita Bawa 5 Mars Salah Satu Jantaranya Guanyu Alec Saya Rasa Tidak Oke Nah Pasangan Selanjutnya Untuk Alec Di dalam Cafe Kampus Penanggukan Kalau Sandai Kata Kalian Ingin Sesuatu Yang Ekstrim Sesuatu Yang Baru Dan Memang Ini Juga Baru Dirilis Oleh Lilith Kalian Juga Bisa Pasangan Alec Dengan Honda Ini dia Guys Jadi Kita Pasangkan Honda Dengan Alec Ya Memang Kalau Kita Lihat Di Lapangan Beberapa Sharing Sharing Daripada Report Report Battle Honda Dengan Alec Dengan Beberapa Komentar Lain Memang Tidak Sepenuhnya Itu Bagus Atau Tidak Sepenuhnya Itu Jelek Dan Kalau Kita Memang Masih Bisa Dikatakan Bagus Antara Honda Kita Pasangkan Dengan Alec Ya Kan Tetapi Kenapa Saya Bilang Kita Bisa Invest Juga Di Honda Karena Saya Yakin Kedepannya Honda Ini Akan Bisa Bermanfaat Untuk Kita Apalagi Ini Adalah Komainan Baru Dan Saya Yakin Relate Suatu Saat Nanti Pasti Akan Mengeluarkan Pasangan Terbaiknya Untuk Honda Maka Dari Itu Kalau Kalian Ini Sesuatu Yang Baru Ya Kalian Bisa Pasangkan Honda Dengan Alec Oke Guys Jadi Saya Ulangi Ketika Kalian Sudah Kalian Bisa Memasangkan Alec Dengan Pertama Kita Pasangkan Alec Dengan Harald Kemudian Alec Dengan CJG Kemudian Guanyu Alec Kemudian Honda Alec Artinya Komender Komender Itu Yang Bisa Kalian Build Selanjutnya Yaitu Harald Atau CJG Atau Guanyu Atau Honda Oke Guys Sekarang Kita Masuk Kepada Saladin Saladin Ya Sama Juga Perihalan Dengan Charles Martel Dan Alec Disini Saya Sudah Anggap Bahasanya Kalian Sudah Memiliki Saladin Expertise Atau Minimal 5551 Nah Untuk Saladin Untuk Saladin Ya Di dalam KPK Masih Penaklukan Tentu Pasti Jelas Kita Juga Harus Mengerjakan William Karena Pasangan Terbaik Saladin Itu Adalah William Dan William Itu Juga Tidak Perlu Expertise Cukup Dengan 5551 Oke Mana William Jadi Oke Jadi ketika Kita sudah memiliki Saladin Expertise Atau Minimal 5551 Kita Bisa Duet Berikutnya Adalah William Untuk Kita Duet Dengan Saladin Di dalam KVK Masih Penaklukan Dan William Cukup 5551 Oke Nah Ketika Ketika Kita Build William Untuk Pasangan Terbaik Saladin Iya Kan Kedepannya Kita Juga Bisa Melanjut Ke Step Lanjutnya Dengan Build Xiang Yu Dan Pada Akhirnya Kita Bisa Memasangkan Xiang Yu Dengan William Saladin Dengan Ethel Fit Kita Sudah Memiliki 2 Mars Artinya Dengan Kita Build William Kedepannya Kita Bisa Lanjut Kepada Xiang Yu Artinya Ini adalah Pasangan Terbaik Dan Pilihan Terbaik Ketika Sudah Memiliki Saladin Expertise Atau 5551 Dan Kita Masuk Di Dalam KPK Musim Penaklukan Oke Guys Nah Selain William Kita Juga Bisa Mengerjakan Takeda Dan Kita Pasangkan Dengan Saladin Cuma Memang Takeda Ini Harus Expertise Untuk Mendapatkan Peran Yang Maksimal Guys Tetapi Kita Juga Tidak rugi Setelah Takeda Expertise Kita Bisa Duetkan Saladin Dengan Takeda Setelah Itu Kita Bisa Lanjut Kepada Atilla Guys Karena Takeda Pasangan Terbaik Atilla Oke Guys Maka Dan Kenapa Saya Bilang Saladin Adalah Salah Satu Commander Legend Yang Wajib Diinvestasikan Di Awal Awal Game Karena Itu Perannya Sangat Cukup Besar Di Dalam KPK Musim Penaklukan Ketika Saladin Sudah Satu Setelah Itu Kita Bisa Buet Si Amu Dan Kita Duetkan Si Amu Dengan Miliam Dan Saladin Kita Bisa Duetkan Dengan Ethelfil Atau Kalau Sandekata Kalian Ingin Mengerjakan Takeda Dan Sudah Jadi Kalian Duetkan Dengan Saladin Saladin Takeda Setelah Itu Kalian Bisa Buet Atilla Dan Nanti Atilla Kalian Pasangkan Takeda Saladin Pasangkan Dengan Ethelfil Seperti Itu Peran Saladin Ketika Sudah Mulai Masuk Di Dalam KPK Musim Penaklukan Oke Sekarang Kita Tadi Sudah Bahas Cara Smartel Kita Sudah Bahas Alec Kita Sudah Bahas Saladin Dan Terakhir Kita Bahas Isenggi Isenggi Jadi ya Oke Dan Sama Seperti Yang Akhirnya Juga Saya Sudah Anggap Kalian Sudah Memiliki YSG Expertise Setelah Kalian Sudah Memiliki YSG Expertise Langkah Selanjutnya Kalian Bisa Mengerjakan Ramses Kalian Bisa Mengerjakan Ramses Dan Kalian Bisa Duetkan Ramses Dengan YSG Di Kavika Musim Penaklukan Untuk Battle Fit Itu Sudah Tebal Sakit Dan Bisa Mengurangi Efek Healing Guys Seperti Itu Dan Kalau Kalian Ingin Alternatif Yang lain Dan Karena Kalian Berpikir Leader Antara Di Kota Atau Di Bendera Kalian Bisa Kerjakan Nebu Kalian Bisa Kerjakan Nebu Guys Jadi Kalian Bisa Duetkan Nebu Dengan YSG Mana Nebu Jadi Kalian Bisa Duetkan Nebu Dengan YSG Seperti Itu Jadi Awal Setelah Kalian Masuk Di Kavika Musim Penaklukan Atau Sebelum Kalian Masuk Di Kavika Penaklukan Kalian Sudah Ngebuyuk YSG Kalian Sudah Harus Pikirkan Berikutnya Kalian Bisa Expertisekan Ramses Dan Expertisekan Nebu Untuk Kalian Bisa Pasangkan Dengan YSG Itu Jadi Kalian Bisa Pasangkan Ramses Dengan YSG Atau Nebu Dengan YSG Dan Tadi Sudah Saya Jelaskan Kalau Seandai Kata Kalian Satu Saat Ingin Menjadi Reli Leader Kemudian Entah Itu Reli Untuk Menyerang Bendera Atau Menyerang Kota Kalian Kerjakan Nebu Karena Nanti Kedepannya Kalian Bisa Lanjut Build Gilgamesh Itu Jadi Stepnya Dari YSG Sudah Expertise Kalian Kerjakan Nebu Nebu Expertise Kalian Bisa Duetkan Nebu YSG Di Open Field Berikutnya Kalian Bisa Kerjakan Gilgamesh Dan Pada Akhirnya Nanti Kalian Memiliki Suatu Reli Leader Archer Yang Mumpuni Yaitu Gilgamesh Nebu Seperti Itu Dan Kalau Sandekata Kalian Hanya Ingin Fokus Di Dalam Battle Fit Kalian Ingin Cari Killpoint Yang Tinggi Kalian Bisa Fokus Ke Ramses Jadi Ramses YSG Seperti Itu Atau Kalau Sandekata Kalian Ingin Sesuatu Yang Beda Tetapi Juga Memiliki Efek Yang Signifikan Dan Cukup Tebal Kalian Bisa Juga Ngerjain Koles Dengan YSG Yaitu Koles Agung YSG Ini Juga Bisa Di Adalkan Di Battle Fit Untuk Unit Archer Pun Sama Dengan Gilgamesh Guys Ya Ini Juga Sama Kita Juga Bisa Saja Memilih Untuk Mengerjakan Gilgamesh Dan Kita Duetkan Dengan YSG Gilgamesh YSG Karena Setelah Kita Bisa Saja Mengerjakan Nebu Nah Itulah Guys Itu Adalah Commander Commander Legend Yang Perlu Kalian Investasikan Ketika Kalian Sudah Memasuki Kavitan Busy Penakukan Dimana Kalian Sudah Mengerjakan Empat Commander Utama Yang Wajib Kalian Investasi Di Awal Game Yaitu Saladin Saja Smartphone Alec Dan YSG Oke Guys Demikianlah Informasi Yang Bisa Saya Sampaikan Kepada Kalian Inilah Commander Commander Legend Yang Juga Bisa Kalian Investasikan Setelah Kalian Masuk Di Dalam KVK Musim Penampukan Sekali Lagi Saya Ulangi Ada Untuk Pasangan YSG Ada Gilgamesh Ada Nebu Ada Koles Atrum Dan Ada Ramses Kalian Bisa Pilih Yang Mana Yang Kalian Suka Itu Kalian Kerjakan Dan Masing Masing Semuanya Bisa Dipasangkan Dengan YSG Untuk Kava Saladin Saladin Ini Ada Dua Pilihan Bisa Ke Bisa Ke Takeda Juga Bisa Ke William Kemudian Lanjut Alec 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 Bisa Ke CJG Bisa Ke Harald Atau Guanyo Alec Atau Honda Alec Lanjut Kita Ke Cara Smartel Cara Smartel Bisa Dua Pilihan Cara Smartel Harald Atau Cara Smartel Theodora Oke Oke Guys Satu lagi Saya hampir Lupa Bagi Kalian Para Pemain Yang Fokus Di Open Field Kalian Juga Wajib Untuk Ngebuild Trajan Guys Trajan Ya Bagi Kalian Para Pemain Loh Spader Free To Play Yang Ingin Fokus Di Open Field Kalian Juga Wajib Ngebuild Trajan Trajan Kita Bisa Pasangkan Dengan Atlefit Atau Konstantin Tapi Saya Lebih Menyarankan Untuk Pasangan Dengan Atlefit Trajan 5511 Minimal Itu Cukup Atau Lebih Baik Itu 5551 Guys Oke Nah Sekarang Untuk Di Akhir Video Ini Saya Akan Mencoba Merekomendasikan Kepada Kalian 5 March Yang Bisa Kita Andalkan Di Battle Fit Yaitu March Pertama Tentu Kita Pasangkan Trajan Dengan Atlefit Kemudian March Kedua Kita Bisa Pasangkan Saladin William March Ketiga Kita Bisa Pasangkan Alec Harald March Keempat Kita Bisa Pasangkan Nebu YSG March Kelima Kita Bisa Pasangkan Atila Kakeda Atau Kalau Misalkan Tadi Ya Kalau Misalkan Tadi Kita Alec Yang Gak Sama Harald Alec CJG Nah CM Bisa Sama Harald Guys Oke Tetapi Yang Pasti 5 March Harus Ada Trajan Atlefit Trajan Atlefit Itu Wajib Berikutnya Kita Bisa Pake Saladin William Kemudian Kita Bisa Pasangkan Alec CJG Charles Matel Harald Dan Nebu YSG Atau Ramses YSG Oke Guys Demikianlah Video ini Saya buat Semoga Informasi Ini Bisa Bermanfaat Dan Ini Murni Berdasarkan Pendapat Saya Opini Saya Berdasarkan Penelitian Saya Pengalaman Saya Dalam Bermain Game Rasul Pindom Semoga Ini Bisa Bermanfaat Oke Guys Jika Kalian Suka Video Ini Jangan Lupa Kasih Like Dan Bagi Kalian Yang Belum Subscribe Tolong Subscribe Tidak Prabu Semi Karena Itu Bisa Membuat Saya Tambah Semangat Dalam Membuat Video Oke Guys Semoga Bermanfaat Sampai Ketemu Lagi Dengan Saya Prabu Semi Di Video Selanjutnya Assalamualaikum Salam Penyejaran Bye